Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFK Oke, dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay house builder Nah, kemarin itu kita masih di Canadian House ya Dan kita bikin kerangka dindingnya Jadi masih kayu-kayu untuk basis temboknya itu Kita belum pasang kayunya, kayu temboknya maksudnya Tapi kerangkanya sudah, ini dia Oke Sekarang kita pasang lantai dulu guys, sebelum kesana ya BTW guys, aku lagi eksperimen untuk facecam ya Kemarin-kemarin itu kan facecamku kayak ada yang error lah Ada yang, jadi sempat sampai aku ilangin juga Karena nge-lag guys, gak tau kenapa ya Mungkin laptop, eh laptop, PC ku gak kuat Atau face, webcam ku gak kuat Aku gak tau juga kenapa Jadi ini aku lagi eksperimen ngotak-ngotak Moga-moga yang ini gak ada lagnya guys Semoga, 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 oke Kita butuh Kapan kayu yang Tinggi tuh, apa tuh namanya OSB port Kita butuh 30 Kita beli dulu Moga-moga Moga-moga ya, ini cukup lah buat Buat satu lantai Let's go, mana trucknya tadi All right Kita pasang dulu disini Oh, apa nih Now you can arrange the floor Oke, maksudnya gimana Oh, tiba-tiba kok ada Ada Pak Uh, kenapa tuh Harus diketok kah Oh iya dong Harus diketok dong Gimana maksudnya ini Aku harus masang berapa Oh, lima guys Aku harus pasang lima ya Coba-coba-coba Aku gak tau guys Harus masang berapa ini Boom Boom Kita pasang di ujung-ujungnya Sini kali ya Nah, ini udah Wah Oh Empat sudut guys Di empat sudut Kita pasang di empat sudut Nih, di ujung sini Misalnya Terus kita ketokin Terus di ujung sini Ketokin Sini kita palu juga Sini kita palu juga Nah, kayak gitu guys Tapi itu Makan waktu banget Dan kok Board OSB boardku kok gak Berkurang ya Masih 50 aja Kenapa tuh guys Apakah ada bug disini lagi Yang aku temukan Tuh, gak berkurang loh Tuh, gak berkurang guys Tetap 50 Wah, ini lumayan nih Bisa dijual lagi nanti Oke, kita pasang dulu guys Dua Tiga Tunggu-tunggu Pasang pakunya gimana tadi Pasang paku Ini dia Ini Ini belum Kepasang nih Hmm Sana Dan disana Pokoknya Empat aja guys Gak harus Di sudut sih ternyata Pokoknya empat aja Nih Mau di Sini juga Gak apa-apa Yang penting Empat biji Nah Oke Nice 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 Let's go Nah Ini udah 50% nih Apakah bisa selesai hari ini Semoga aja ya Kita coba Kita coba Cuma ini Masang pakunya Lumayan Makan Waktu Jadi mau gak mau Harus Pelan-pelan memang guys Kok betul-betul gak ada skillnya ya Yang untuk paku ini ya Biasanya tuh Setiap hal tuh Ada skillnya deh Yang percepat Tapi kenapa Ini gak ada Dan ya Untuk developernya Mungkin ini Bug Quantitinya gak berkurang tuh Masih 50 aja Padahal udah aku pake Banyak banget Segini nih Mungkin bisa Di Kalau developernya Liat ya Kalau Kalau-kalau aja nih Cepto developernya Liat terus Mendengar Celotehanku ini Bisa diperbaiki Di patch selanjutnya Mungkin ya Termasuk Kontrolnya yang masih Klangki ini Agak Lumayan Apa ya Bikin risih Sebenernya Sebenernya buruk gak Cuma Ada beberapa hal aja Yang perlu di Develop lagi Mungkin Biar lebih smooth Gitu geraknya Gak jalan diatas Jalan di atas Plank gini kan Sebenernya bisa tuh Cuma Tadi Apa namanya Aku kayak ngalami Beberapa Bug Begitulah Kayak jatuh Padahal planknya ada Terus Nyangkut-nyangkut Board itu Lumayan sering Beberapa kali Aku main ini Pukulin dulu Dua Tiga Ntar guys Ngejust posisi Keyboard dulu Nah Nice Masih 50 guys Boardku Gak berkurang Tau gitu Aku beli satu aja ya Lagunya jadi lebih Apa ini Country kayaknya Kayak Lagu-lagu Kalau western Itu lagu-lagu Ala-ala country Terus French Kepernakan Kayak gitu-gitu Pakai banju Kalau gak salah Ini tuh alat musiknya Setauku loh ya Kalau salah dikoreksi aja guys Pakai alat musik banju Bulet Itu kayak gitar Tapi bulet Biasanya banyak orang pakai Itu kalau Main musik Country Let's go Yuk Tiga panel lagi yuk Ke ruangan sebelah Kita Uff Pasang Apakah Nanti setelah jadi Baru kuantitinya berkurang Aku pun gak tau ya Tapi kita coba Tidak guys Tetap 50 guys Stokku Pasang apa nih Aku harus pasang ini juga Di atas Tapi Mau gak mau Aku harus Pakai Wow Waduh Ambles 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 Pasang satu dulu Biar aku bisa Mijak Di atas Nah Ini kan enak Ini makan Waktu banget ya Kita Bangun Atap Segini banyak Klik Kukat aja Kali ya guys Biar lebih pendek Nanti ya Bentar ya guys Kita selesaikan Ini dulu Apa tuh Oh Cimney Cimney Oke Sabar guys Nanti kita ketemu lagi setelah Panelnya ini terpasang semua Oke guys Ini tinggal 2 paku lagi Untuk panel yang disini Nice Dan kita bikin Kerangka Ini lagi Kita punya 7 sisa sih Cuma 7 Tapi kita harus beli lagi 70 ya Alright Kita beli itu Kalau gak salah Ini construction Construction plank Kita beli 70 Sabar Nice Let's go Kita ambil Mana tuh deliverynya Oke Sabar Yuk Overload 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 70 loh Oh iya Per Per apa itu Per batang gitu Dia isinya 3 Kalau gak salah Atau 2 Atau 2 gitu Makanya itu banyak Masuk gimana aku Waduh Bisa masukkan ya aku Masuk dari sini deh Nah Biar gampang Pasang enaknya Dari atas gini guys Ayo Pasang 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 Nice 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 Oke ini lumayan Tidak lumayan repot sih sebenernya Ini tinggal Pasang aja Gak perlu maku Gak perlu Interaksi yang lain Tinggal Klik Cuma kok gak ada skillnya ya Yang bisa di hold Mouse Terus bisa masang banyak gitu Kan enak tuh Kayak masang genteng Kemarin Berkali-kali Kan kayak gitu caranya guys Entah kenapa skillnya Tidak ada ini Sudah gak apa-apa Tunggu lagi Oke Satu Dua Tiga Hmm Gak nyampe Gimana aku nyampe Yang atas itu ya Tunggu-tunggu Oh lah Abis Pantesan gak bisa Keambil Aku punya sisa gak ya Barang ini sama gak sih Beda 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 Aku gak punya sisa Yang kurang satu sih Karena aku ngitungnya Udah pas D70 Tanggung banget Yaudah satu lagi lah Aku beli Sabar 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 Oke Sabar 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 Nice Aduh Eh Bisa lompat dong Scaffoldingnya apa-apaan Oke Satu lagi Yuk Nice Terus sekarang kita pasang Fireplace blocks Harusnya masih ada beberapa disini Nih Cuma aku tuh gak punya akses ke atas Pake tangga Jadi Naiknya ya pake Scaffolding ini Ini kok center aku nyala ya Center tuh mati Ini pake apa ya Sabar Aku mau liat ini dulu Guide-nya Oh L Salah pencet aku tadi berarti So let's go Kita pasang Chimney Alright Terus To speed up your work Use the nail gun Oke aku bawa nail gun Di nomor 2 OSB board Ini Ngebug guys Kayaknya lu ya Kayaknya ngebug Bentar Sebentar Sebentar Aku masang Masangnya gimana ya OSB board bener kan You can use as a sofit Ada disini USB board ini kan Iya bener Bener Salah Salah Sebentar Aku deketin ke depan sedikit Terus aku Gimana itu Masang Masang Pake nail gun Caranya gimana sih Lah harus gini juga Iya dong harus gini juga Ini apalagi ini Kenapa ada Batang kayu kecil gini Apakah Dari bawah Oh iya Ini Ini Batang kayu ini tembus ke atas Somehow ya Somehow Oke Kalau gitu Terus nail gunnya buat apa dong Sebenernya Ini gak bisa dipake Nail gunnya Aku bingung nih Car pake nail gun gimana guys ya Aku harus berdiri disini aja deh Kayak gini nih Terus aku ganti dua Nih Oh 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 Bisa begitu Ternyata caranya Oh Nice Tau gitu Dari tadi aku gak perlu Cut-cut segala Ini lebih Bagus aku Ini cepet banget Kerja kayak gini Tuh Langsung pasang semua Ini enak banget Nail gunnya Nice Tuh Tinggal tembak Pakku Derder Mantep Banget Wah Tau gitu loh Dari tadi aku gak perlu Buang-buang waktu Tapi papan aku habis Aku harus pesen lagi 18 USB board ya Oke Sabar aku ambil dulu USB board di bawah Nice Yuk kita naik lagi Nah kita ganti nail gun Kita pasang dia sini Tips ya guys ya Kalau mau pasang USB board Tinggal equip aja Nail gunnya Terus di klik Langsung kepasang Gak perlu Neklip satu-satu Terus dipaku Satu-satu Tidak perlu Sekarang kita beli Atau ambil Roofing Years Roofing Years Namanya ya Aku gak tau maksudnya Apa Roofing Years Tapi Kayaknya buat Ini deh Yang ini Harus di Scrub manual guys Jadi mau gak mau ya Sudah kan Oh satu lagi Harus di Scrub Manual Belum ada caranya Biar otomatis Kayak Si OBS board tadi Atau USB board tadi Aku lupa namanya Nice Wajar sih Kalau Scrub Ya memang harus Di-scrubkan Diputer-puter gitu Mau pake Grill pun kan Tetap prosesnya Kayak gitu guys Untungnya Gak banyak Satu plank Cuma Butuh Tiga Scrub Di atas belum tuh Belum Belum Celp Nah Tadi trik yang bagus sekali tuh Untuk OS Apa sih namanya OS Bboardnya Mana yang belum nancep Ko nih OS Bboard Pake nail gun Langsung Masih punya Bahan Kayunya Ini Diaman Nata belum selesai Ini lumayan banyak Kalau bikin Horizontalnya juga Lumayan banyak Right Satu disini Satu Satu lagi Disini Dia nembus Nembus Cimni dong Dia mau gimana Lagi Mau buat detil itu Developernya juga Pasti pusing sih guys Kalau detil-detil banget BTW Host Flipper Itu detil loh guys Untuk simulator Operator Itu detil Termasuk Mekanis Betulnya Apa Kayak ngechat lah Ngeplumbing lah Itu detil Ini mungkin Arahnya kesana Tapi Belum ya Mungkin masih Early access juga Jadi aku masih maklum sih Tulisannya early access ya Gak tau Semoga Developmentnya lancar Jadi aku bisa terus main Ini juga Benernya game-game Nyenengin guys Tapi Karena masih Kehitung baru kan Mungkin Gak tau Apaan nih Barang apa ini Karena masih Kehitung baru Jadi Mungkin ya Masih Apa ya Belum terlalu Advance gitu loh Ininya Apa Kayak Programmingnya Atau apalah Aku suka Kurang paham Dalamnya guys Tapi developmentnya Mungkin kurang Masih kurang Advance Menurutku sih Kayak gitu Kita butuh 18 Roof Plank Roof Tiling Ini Kayak Seng ya Kayak Seng yang Biasanya untuk Atap Tapi beda Corak Beda model Let's go Wah ini tinggal Bagian kayu Dindingnya Yang belum nih Dua Tiga Mekanisme tiap rumah Beda-beda sih guys Yang ini Kayu Tapi pakai Skrup Sama paku Yang di Jepang Itu pakai Kayu Kayu aja Beda-beda Beda-beda Emang Teknik Membangun rumahnya Macem-macem sih Terus yang Level awal Dia pakai Balok es Balok es Ngeruk dari Salju aja Udah itu Dijadiin Bahan bikin igloo Terus yang level Dua Yang di first job Yang aku main di first job Yang disini aku Main juga Tapi gak aku record Itu dia pakai Tanah liat Yang dibakar Gitu lah Terus jadi Batu bata Sama Atap Itu keren juga sih Dia bener-bener pakai Resource alam Gitu loh Pohon dia pakai Akar sama batangnya Terus tanah Liat dipakai Buat jadi Tembok sama Atapnya Bentengnya Bentengnya sih Maksudnya Keren 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 Kurang 2 panel lagi Satu lagi Nice Itu siapa nih Insulate House Dengan Oh itu Itu Dikasih gulungan Apa ini Gulungan Ini juga Nah skill baru akhirnya Better work efficiency Nah ini Nah ini loh yang Kucari-cari skill ini Iya Tahan klik aja Bisa kepasang Gak perlu diklik-klik-klik-klik Itu kan Sampai juga ya Tuh Mana lagi nih Better work efficiency Kemungkinan bisa masang Langsung banyak nih Nice Kita ambil lagi Mungkin kurang Dalam Kita ke dalam Insulate Insulate itu Kalau gak salah Biar Teredam Listrik atau gimana Insulate Mana yang belum Oh ini Mana lagi yang belum Mana lagi yang belum Sudah semua Oh ini nih Atas-atas Ternyata Kurang dong Untung Gulungannya masih banyak Disini Mana lagi yang belum Itu dia Satu disini Dan satu Disini After insulation The walls can be upholster With OSB board Aduh OSB board itu Bentar-bentar Bentar OSB board Kayaknya Oh ini nih Masih ada beberapa ya Jadi aku Buangin dulu Yang gak penting Biar bisa diambil lagi OSB board sama Nailgun Mantap Lebih banyak nih Kurang OSB board kurang nih Nice Paling kayak yang depan Cukup lah ya Oh belum Gak cukup ternyata Kurang banyak Right kita beli OSB board Butuh 117 Sako Aduh Aduh 50 kali 5 berapa 250 Kebanyakan ya Tulisannya kali 5 sih Gak kali 50 Padahal biasanya kali 50 Dulu gitu Wow Sabar Oke sabar 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 Disini ku Singkirin dulu Biar gak nutupin Jalan Rumahnya kayak gitu Semua gak disini Pakainya Kayu-kayu Cuma dia lapis kayu Cuma dia lapis kayu ya Udah lapis Lembaran kayu gitu Plank Dan plank Nice Berasa udah main CS aja ini Nice Mana lagi yang belum Sebelah 38 lagi Oke Udah yang ngebak Nice Sekit lagi Tinggal yang belakang Aku ambil Itunya dulu deh Kapan lagi deh Biar gak kurang Kita geser dulu Bagian bawah Nice Rupa kena Oke Insert PVC Windows Apakah kita Disediain PVC Windows Tidak Ternyata tidak Aku harus beli 8 PVC Windows PVC Windows Dimana tuh Oh ini Ini 8 Oke Aduh Dapet denda lagi kan Oh 100 dolar tuh Kalau ada barangnya Gak aku ambil Tetapi aku udah pesen Barang lagi Kayaknya gitu guys Tadi kan Masih ada sisa Barang yang Harusnya aku ambil tuh Tapi gak aku ambil Ya 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 Paham aku sekarang 1 2 3 86% Nice Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Apa nih Oh pintu Pintu Modern wooden door Beli satu Oke Kenceng Kenceng Ntar guys Nah Oke kita beli satu Jangan forget to insulate the ceiling with mineral wool Ini dia Ini alat insuletnya tadi kan Aku ambil lagi Banyak ternyata Banyak dong 110 masih cukup gak ya Kayaknya di belakang masih ada gulungan lagi deh Tapi Tidak aku cek dulu Nah di depan dulu Di habisin dulu Ini gak di chat ya Memang gak di chat ya Pokoknya kayaknya deket-deket kayak gini Nanti udah finish guys Wih masih bisa dong lompat jendela Nice 8 Masih cukup lah Aku masih punya banyak Tebus Jendela Wih Duh bucah aja Udah udah Yuk lanjut Lanjut Lagi Sebelah sini Masih ada 6 lagi Sebelah mana ya Oh ini dia Masih ada 2 lagi 2 lagi Sebelah mana Sini nih Nice Plaster board Plaster board Plaster board itu apa Gak disediain gak Gak disediain dong Aduh gak disediain Oke yaudahlah Kita mungkin perlu beli 357 Banyak juga Ini dia kali ya 357 berarti 125 250 375 Cukup harusnya 3 Sabar 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 Tuh udah 3 Gak bisa ditahan dong Nah ini dia Skill 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 Penting Skill Bisa di Hold Nice Skill lagi Nih Nah cepet lagi Harusnya nih Sekit lagi Kok belum Abis Oke Baiklah Gak bisa lewat sini Ambil Set yang kedua Badge yang kedua Ini apa ya Kayak Papan Mungkin di Indonesia Kayak jarang gitu Yang disini ya Papan kayak ginian Nih Udah habis lagi dong Ya ampun Oke Badge terakhir nih Nah sampe kurang nih Oh cukup cukup 125 Butuhnya 109 Kapan kayak gini Mungkin jarang ya Dipakai dirumah disini Tapi aku gak tau juga Selihatku soalnya Itu Jarang Lagi yang belum Belakang kayaknya Yep 8 lagi 8 lagi Sebelah Mana Terus itu PVC Panels PVC Panels Itu dia Kita disediain PVC Panels Nah ini dia Lapisan luar Rumahnya Biar sama kayak Rumah-rumah yang lain Ini dia Kita kayaknya butuh Lebih sih Jadi Masti beli lagi Ini Sekitar 100 guys Padahal butuhnya Mungkin tadi berapa 200an Sekian 19 Aduh Gak nyampe Yaudah Nanti aja itu Pakai Pakai Ska folding Nice Kita butuh 60 lagi 60 Kayak gitu Bentuknya mana tuh ya Ini Ini Jadi butuh 2 Dah selesai nih Tinggal 4% Tinggal pasang dinding aja sih Kayak gitu tuh loh Masih suka flailing Dan Pakai ragdoll gitu Mungkin lebih dibuat Kayak Kaku rigid gitu Kali ya Developer Kalau misalnya Kelihatan lebih Realistis Gak nyampe Yaudah Memang butuh Scaffolding berarti Kita ambil dulu Scaffoldingnya ini Dan kita set Di samping Satu lagi Terus Di belakang Sisi satunya Habis itu Harusnya Udah sih Jadi ini rumah nih Sebenernya Tapi kita bakal Stay dulu guys Kita Mau ngedekor Karena Keliatannya Ini dekorasi Untuk Outdoor sih Dan masih Berantakan banget Nanti keliatannya Aneh banget Tapi aku mau Ngejualin barang ini aja Yang gak kepake Gak kepake Ini aku Ngejualin aja Nih Lumayan jadi duit Nih Barang sisa Bisa Dijadiin duit Buat bekal Beli rumah Selanjutnya Karena abis ini Kok misalnya Ada Stitch tambahan Biar gak Berantakan juga Ini Jadi barangnya Aku jual Lumayan Nice Tidududududududududududududududududududududu Numpuk semua disini enggak pada enggak masuk sini semua loh ke samping-samping sini udah minimal udah banyak yang kita jual pasti sebelahku juga bakal berantakan lagi nih tuh kan saya enggak bisa masuk ya enggak bisa dijual apa yang kayak gini bisa kan bisa kok bisa dijual guys semua barang yang material itu bisa dijual kalau alat-alat enggak bisa ya kayak palu gitu enggak bisa dijual memang batu bata kayak gini aman-eman ya enggak pake bisa buat pekal beli rumah selanjutnya nih nice udah segini aja cukup kali ya biar nggak kelihatan bantakan-bantakan banget minimal minimal udah kelihatan lebih lengang di kosong rumahnya eh pekarangan nya dari bekas konstruksi nice udah deh segini aja segini aja segini aja segini aja tapi masih dilanjutin oke nah kita save dulu dan kita exit kita lihat apakah ada rumah selanjutnya guys udah bisa film ya lagi deh biar yakin dah kita exit terus kita lihat apakah ada rumah baru lagi ada dong modern house ini ini dia tapi beda tapi beda sama yang ini beda half timber house beda ini modern house ada lagi nggak ya iya kayaknya tidak ada lagi mungkin nanti setelah modern house ini kita selesaiin baru muncul lagi yang baru tapi untuk sekarang cuma ada modern house oke kalau gitu episode house builder kali ini sampai disini dulu nanti kita episode depan kerjain yang modern house so thank you banget buat yang udah nonton guys selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau mau tinggalin dislike kasih juga kritik saran komen di bawah guys biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys